selamat pagi siang sore ataupun malam sekarang kita lagi pengen test fly, banyak drone nih kita pengen test fly di candi badut seperti biasanya ini banyak banget drone yang kita siapin disini disini ada DJI FPV juga nantinya kita bakal test fly lagi, banyak drone sekarang ini kita pake 2 mobil yang banyaknya ya drone yang kita coba soalnya kita juga bakal bawa Madam 4 RTK itu ada modul RTK nya juga yang lumayan gede jadi bawanya kalau bawa motor agak repot oke kita lanjut di candi badut nanti sekarang kita udah di candi badut ini kita sekalinya terbang bawa tanda juga bawa 2 mobil soalnya emang banyak banget ini temen-temen yang lain pada belum nyampe soalnya baru kita bertiga ajang disini yang lain masih siapin drone-drone nya masih kurang kelengkapannya kita disiapin sekarang ini ada yang lagi terbangin DJI FPV mas abso terlagi terbangin DJI FPV guys gak tau drone nya gimana drone lagi pada terbang-terbangan disatas gak komputer lagi ya mas guys mulai roto paham yoi yoi mantap oke guys ini kita pengen buka RTK nya punya pendampak RTK nah kemudian modul RTK nya ada pendampak RTK nih guys jadi ini kebetulan yang bundling yang udah sama RTK nya sama tripod nya juga ini tripod nya juga kita buka ini drone nya banyak banget kan tadi yang saya bilang juga ini ada RTK, ada FV, FV nya yang beneran juga ada ada R2 lagi tes terbang sama Pak Poo ini juga tes terbang di DJI Spark belakang ada api-apian shift kita lagi terbangin di tempat biasa kita jadi badut mantap kita siapin lagi terbangin DJI Phantom 4 ya mas Lek mantap ngopi 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 kita disini tuh pakaian keamanan pakaian keamanan ya jadi tes play tuh harus aman kita pakaian jaga ini pakaian jaga kopi yang lain biar kerja yang lain biar kerja yang lain biar kerja gawur gawur ini masnya lagi terbangin Mavic Pro Open Wide ini drone drone nya udah racing pengen tempat RTK mana RTK nya tadi itu RTK pengen tempat biasa ini mbaknya mbak lagi ngapain mbak? mau tes play Mavic S2 guys iya iya mantap gak mau terbangin racing nih mbak? nanti aja ayolah ini ada nih di depan muka nih oke 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 yang ini berapa mas? yang itu punya customer A customer B customer C eh ini di dole di dole ini di jual ini di jual ini di jual ini di jual gak? di jual gak? di jual gak? di pake sendiri di pake sendiri yang jual mana nih mas? yang di jual ini yang warna hitung ya jangan nih penyaku karena gak pernah dipake di jual aja itu enggak jangan di penyaku jangan itu gak pernah pake itu mantap kita lagi test fly sekarang guys banyak banget drone yang lagi di test fly ini drone-drone nya di box juga masih ada ini mbak Tiara lagi terbangin sampe juga habis terbangin mbaknya perangkat tadi mantep banget tapi di dole dulu yoi ngopi oke guys sekarang kita pengen bandingin nih DJI Pen 4 RTK ini sama DJI Pen 4 standar akurat mana sih? ya pastinya RTK tapi belum kita coba kita coba aja dulu nih akurat mana yang RTK apa enggak yang biasa pasti yang RTK sih tapi kita coba aja dulu oke guys ini drone nya udah kita nyalain di sini kalian bisa liat titiknya di sini pokoknya dia di tengah-tengah H nya nah di tengah H nya di sini titiknya kita coba dapetin GPS nya dulu minimal sampe 10 baru kita terbangin ntar kita coba RTH nya akurat apa enggak di titik ini atau enggak oke sekarang GPS nya udah dapet 10 udah dapet 11 sekarang kita terbangin di DJI Pen 4 biasanya ini titiknya di sini deh ya titiknya di sini belum kita ubah-ubah terus helipad nya udah kita patent udah kita kasih pasak biar helipad nya gak gerak juga sekarang kita coba take off dan kita langsung terbangin pelan-pelan oke kompoin nya update berarti di sini bakalan dia dia turun ya guys ya di pisah sini oke kita coba terbang jauh dulu kita coba RTH nya ini drone nya normal gara-gara kendala oke drone nya udah selesai di repair udah di terspray juga tapi sekarang kita bikin konten dulu untuk keakuratan GPS nya sekarang ini terbangnya udah ke 100 meter kita coba RTH go home go home mantap tinggal tunggu drone nya aja oke guys sekarang drone nya udah go home udah RTH ini gak kita apa-apain tadi RTH nya di dimana kita lihat kita lihat RTH nya di dimana ini drone nya di apa ada loading not suitable to landing di sini landing area not suitable perkiraan karena si vision nya ngebaca ini kayak kali kali kotor mungkin ya kok gini guys kita force landing ya guys ya force landing di sini landing nya kita lihat di dimana oke jauh dari titiknya tadi guys ini yang gak pakai RTK ini GPS biasa penempat biasa dia cuma pakai GPS GLONASS yang maksimal GPS dia dapat itu 21 satelit tadi kita coba di sini hanya 11 doang ya karena memang coba nya juga gak mendukung nah kalau GPS GLONASS itu yang dipakai sama DJI penempat ini dia hanya bisa mendapat 21 satelit kalau kita pakai RTK itu bisa sampai 33 satelit tadi di sini kita coba dia landing nya itu di satelitnya posisi 10 eh sorry take off nya dari 10 sekarang landing di 14 walaupun GPS nya udah banyak lihat sendiri dia agak akurat kita coba ukur tadi dia di sini ya dia di sini kurang lebih berarti berapa nih 60 cm 60 cm ya kurang lebih 60 cm berarti 60 cm lebih coba kalau kita bandingin nanti pakai yang RTK kita siapin dulu di jamin tempat yang RTK oke guys ini P4 RTK nya udah kita siapin base nya di sana ini remote nya sekarang kita taruh di sini drone nya kita nyalain sama kayak drone DJI biasanya satu kali remote nya juga kita nyalain dan kita juga nyalain si base nya juga base nya kita nyalain juga di sini di sini base nya kita nyalain dulu guys tekan lama aja kalau base nya oke sampai ke masa nyala oke guys ini dia masih belum connect nanti kita koneksikan dulu si drone nya ini sama base RTK nya caranya gimana nah kita tunggu dulu si aplikasinya ini connect sampai kita lihat notifikasi yang ada di base nya oke notifikasi yang di base nya di sini belum terkoneksi kita mencet DJI Fly nya dulu kita DJI Fly ada DJI B4 nya kita masuk ke Fly kita lihat RTK nya guys di RTK nya kita setting nya kita harus RTK service nya dan ini kita pakai di RTK 2 Mobile Station kita confirm nanti dia nge switch dia bakal mati dulu remote nya nah ini merah dia bakal connect ke base RTK nya nanti oke kita tunggu dulu base RTK nya connect sama si remote ini terus ke drone nya baru kita terbang nah oke guys di sini kalian bisa lihat nih di aplikasinya di sini ada GPS dari drone nya sendiri sama ada GPS RTK nya dimana GPS RTK nya ini silang jadi tandanya GPS RTK nya masih belum dapet kalian bisa lihat di sini guys di sini ada native kalau masih warna kuning GPS nya dia masih belum mencukupi harus kita tunggu sampai warnanya hijau oke kita tunggu dulu GPS nya sampai dia dapet drone nya lagi di videoin sama mas-masnya disitu ngapain mas? oke home point nya sudah ter-record sudah ter-kunci di sini dia satelitnya 27 pakai RTK dan sekarang kita coba langsung tes terbang aja kita tembangin home point record nya di sini ya guys ya oke di tengah-tengah aja kita coba terbangin yang jauh drone nya sekarang guys kita lihat ketinggian RTH nya berapa meter di sini ketinggian RTH nya sudah mencukupi coba kita RTH sekarang oke kalian bisa lihat di sini guys di sini jaraknya 137 meter sama ketinggiannya 43 meter dia jadi dia sudah jalan balik kita tunggu drone nya balik oke guys sekarang drone nya sudah landing kita lihat berapa presisi landing nya ini kita akan ngapain ya tetap diam kita lihat kaku latihan dia gila dia masih di tengah-tengah nya si H ini guys jadi jaraknya kemungkinan gesernya 5 cm dari tempat yang tadi guys ya itu lah kekuratannya RTK dia kekuratannya tingkat cm gak sampai yang tadi lumayan bisa sampai lebih dari 10 cm jadi gak sampai 10 cm guys jadi tadi kan dia di tengah-tengah sini kalau kita ukur mana penggaris 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 kayak warna manualnya hahaha kita ukur dia dari jarak tengahnya tadi ini kakinya tadi di belakang sini guys ya kakinya di belakang sini guys ya kisaran 8 cm guys jadi RTK ini hasilnya cukup akurat dibandingkan sama GPS biasa karena apa? di RTK ini dia mengambil banyak GPS kemudian dia disingkronasikan di satu tempat jadi dia bisa dapat akurasi lokasi yang sangat sempurna dibandingkan dengan GPS blanes biasa yang akurasinya itu bisa sampai toleransi 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 nya itu 5 meter kalau ini hanya hitungan cm saja untuk toleransi lokasinya dia guys mantap kita lanjut tes fly drone yang lain sekarang oke baterai udah penuh nih guys baterai drone racing nya tadi kita charge disini disini dia udah penuh charge done kita oke dulu baru kita lepas dari charge nya kita pake baterai phantom yang ngecharge ya hahaha ini charger nya racing ini kayak gini aja ya kita pake USDT yang kecil enak soalnya dibawa kemana-mana gampang sekarang kita siapin drone racing nya ya tolong gak jadi ikat aja bersensor oke guys sekarang drone nya udah kita siapin kita tinggal record gopro nya aja teks oke gopro nya udah record sekarang kita pake google nya sama kita coba cek kremot nya oke onec kita terbangin guys 1 2 3 arming nah sekarang drone nya udah kita terbangin nah sekarang drone nya udah kita terbangin tadi cukup ekstrim lah tipis-tipis main nya tapi gak beraturan karena belum dipikirkan mau ambil footage yang bagaimana dulu itulah kalo misalnya main drone racing main drone apa aja sih kita harus tau kita pakein ambil footage apa dulu baru kita terbang kalo ini tadi asal terbang aja soalnya emang niatnya buat abisin baterai jadi gak ada niatan buat ambil footage yang bagus jadi cuma ngelatih jempol aja soalnya udah lama banget gak terbangin racing aduh 2 minggu kayaknya aku gak terbangin drone racing ini itu BSRTK nya lagi dimungkus lagi kita sekarang karena udah sore juga abis ini kita siap-siap bungkus tendanya juga nih Bazar ditutup